selamat datang di webinar Don't Throw Your Future Away bersama Narasumber Waste for Change oke teman-teman kenalin nama aku Fidel dan aku siarin dan teman-teman gak bosen-bosen ya kita bakal ketemu lagi dan kita berdua akan menjadi MC di webinar Don't Throw Your Future Away ini nah Del mungkin kita nih kan sambil nunggu teman-teman yang lain buat join kerum atau mereka masih dalam perjalanan kerum ini kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya Del? boleh banget siarin nah aku mau tau nih Del kalau dari kamu sendiri ini kan merupakan webinar terakhir dari rangkaian acara manifesto ini ya dan kebetulan Waste for Change ini atau narasumber kita kali ini tuh udah sering banget dimention sama narasumber-narasumber kita sebelumnya jadi selama kita melakukan webinar ini hampir semua narasumber itu menyebutkan atau memention Waste for Change kalau dari kamu sendiri gimana nih? ada perasaan apa gak nih? semangat banget dong karena biasanya tuh hal-hal yang ditaruh di akhir itu yang paling spesial ya syarin ya jadi kayak bener banget kayak yang tadi kamu udah bilang Waste for Change itu di webinar-webinar sebelumnya udah sering banget nih teman-teman disebut terus yang aku tau juga nih Waste for Change itu adalah startup yang menyediakan layanan penyediaan sampah pengelolaan sampah maksud saya yang bertanggung jawab jadi kan kalau aku lihat nih ya di sekitar rumahku aja nih yang paling dekat kan banyak banget nih ya sampah yang berceceran gitu terus ya aku juga suka bingung gitu suka mikirin sebenernya sampah-sampah yang kita buang itu akhirnya akan berakhir di mana gitu makanya aku panjang tau nih sebenernya pemanfaatan atau pengelolaan sampah yang baik itu kayak gimana sih gitu nah bener banget jadi kalau buat teman-teman lain juga nih yang punya perasaan serupa dengan Fidel atau punya khawatiran yang serupa kalian bisa banget tonton aja rangkaian webinar ini dari awal dari sekarang sampai akhir karena pastinya bakal banyak banget insight serta pengetahuan-pengetahuan yang bakal kalian dapat dari webinar bersama Waste for Change ini oke teman-teman mungkin sebelum mulai aku bakal ngasih tau satu informasi dulu yaitu mengenai e-certificate jadi buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat webinar ini kalian bisa mengisi link Google Forms seperti yang tertera di layar share screen dan teman-teman juga kalau misalnya nggak bisa masukin linknya kalian bisa langsung scan aja barcode-nya dan ini dikhususkan untuk teman-teman yang join ke Zoom ini namun kalian belum melakukan registrasi jadi kalau buat teman-teman yang sudah melakukan registrasi sebelumnya tenang aja nggak perlu khawatir kalian udah mendapat sertifikat dan e-certificate itu akan dibagikan melalui website manifesto yaitu www.manifesto.online selamat-lambatnya maaf selamat-lambatnya 7 hari setelah rangkaian acara berlangsung dan buat teman-teman juga yang membutuhkan pertanyaan mungkin atau punya pertanyaan boleh langsung bertanya aja ke CP yang tertera halo apa aku kedengaran kedengaran kosnya oke mungkin kita sambil nunggu kita bakal tanya-tanya teman-teman lain juga kali ya Del boleh banget boleh-boleh mungkin kamu boleh pilih nih ada siapa yang mau ditanya atau penasaran aku pengen banget nih nanya sama peserta yang kelihatannya tuh setiap webinar selalu ikut ya selalu mentengin kita aku mau nanya dong buat Kak Jessica Tiara nih gimana nih perasaannya buat ikut acara webinar sekarang nih boleh di-unmute dulu mungkin Kak seneng banget seneng banget ya Kak ya ikut dari UNPAR aku sebelumnya gak pernah oke kalau boleh tau Kakak tau acara webinar ini dari mana ya Kak ya dari Linesquare Info Seminar wah keren banget nih biasanya kan orang-orang taunya dari Instagram ya tuh dari website ini aku baru pernah denger ya ada yang dari Linesquare keren banget oh iya aku lupa nih Kak Jessica kalau boleh tau asalnya dari mana ya aku di Jakarta dari Atma Jaya wah keren banget oke Kak Jessica terima kasih ya semoga nanti setelah ikut acara webinar ini bisa mendapatkan insight-insight baru ya oke sekarang aku mau nanya juga nih sama peserta lain yang namanya Kak Rafli Gunawan halo Kak Rafli Gunawan bisa mendengar suara saya halo halo Kak boleh perkenalan diri dulu nih asalnya dari mana sama namanya siapa sebelumnya nama aku Rafli sebelumnya aku dari Binus Bandung oh ala kalau boleh tau Kakak tau acara webinar ini di mana ya kalau aku sih ada temen dari Unpar terus kayak ngajakin kan kalau di Binus tuh kayak kita butuh sertif juga buat buat syarat juga kan nah makanya aku coba ikutin ternyata rame juga beter banget ya pokoknya acara ini manifesto gak ada yang rame temen-temen semuanya asik banget ya pokoknya oke nih Kak Rafli kalau boleh tau gimana nih perasaannya untuk mengikuti acara webinar ini semangat gak nih kalau aku bersemangat banget kebetulan juga kan ini tentang WIS juga kan WIS mungkin ada aku gak tau ya mungkin ada WIS manajemen atau enggak soalnya keluarga aku tuh ada usahanya berkaitan sama penanggulangan limba atau sampah juga sih oh keren banget jadi semoga nanti setelah acara webinar ini bisa dapetin insight-insight baru juga ya mungkin bisa diimplementasikan juga nanti si sharing-sharingnya dari kakak dari WIS for Change oke terima kasih Kak Rafli atas sharingnya thank you juga berarti cocok banget ya tadi kita udah dengar dari dua peserta yang Kak Jessica itu udah bareng sama kita sih dari webinar pertama jadi kita sampai hafal ya Del ya jadi makasih banget buat Kak Jessica dan buat Kak Rafli juga yang mau mengikuti acara rangkaian webinar kali ini oke teman-teman mungkin sebelum kita mulai akan gak afdo ya kalau misalnya kita itu belum tahu kalau tema dari manifesto ini itu apa mungkin ada teman-teman yang bisa bantu aku ngasih tahu tema manifesto tahun ini apa ya kayaknya mungkin disini masih pada belum tahu nih ya aku mau bantu boleh gak di-share? boleh boleh banget Del temanya ini bukan pakai gerakan ya sekali ya benar-benar asik dong ini bukan One Planet Economy bener ya guys sharing bener banget yang kata video tadi jadi apa gimana nih Del kita mau ajak teman-teman gerak dulu gak nih? boleh banget oke teman-teman nih supaya kita semangat sebelum ikut acara webinar ini boleh bareng-bareng ikut gedakan kita ya kayak gini One Planet Economy oke sekali lagi One Planet Economy oke thank you semuanya oke thank you teman-teman jadi benar tema manifesto tahun ini adalah One Planet Economy nah One Planet Economy itu adalah tema yang menggambarkan cara manusia dan bumi itu dapat hidup secara beriringan seiring dengan bertambahnya populasi manusia nah agar kita semua itu mampu hidup dengan cara yang berkelanjutan hal ini juga menyadarkan kita akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan kalian bisa lebih mendalami tema dari manifesto ini dengan mengikuti rantaian webinar ini juga tentunya karena webinar kali ini memiliki tema yang sesuai banget dengan One Planet Economy ini teman-teman oke sekarang mungkin sebelum mulai aku juga mau berterima kasih untuk pihak sponsor di manifesto 2020 ini yaitu Teach Cash with Oxford nah teman-teman kalian harus tahu kalau di Indonesia itu ada pelatihan yang namanya Teach Cash with Oxford nah Teach Cash ini menyediakan program pelatihan bahasa Inggris berbasis conversation teman-teman dan sebelum ada di Indonesia Teach Cash sudah ada di beberapa negara lainnya contohnya Korea Selatan, Jepang, Cina, Saudi Arabia, Turki, dan Brazil jadi pastinya lembaga pelatihan ini adalah lembaga pelatihan yang super kredibel dan teman-teman yang penasaran bisa langsung aja kunjungi mungkin laman website-nya atau kalian googling dan kalian bisa langsung roll on juga ke lembaga pelatihan ini oke teman-teman sebelum mulai juga akan ada beberapa peraturan yang harus kalian taati di webinar kali ini dan aku mau minta Fidel untuk bantu membacakan ya Fidel boleh banget oke jadi aku bakal membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama acara webinar ini berlangsung ya teman-teman yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan suara atau mute selama kegiatan webinar berlangsung apabila mic peserta tidak dalam kondisi mute, host akan melakukan mute terhadap peserta tersebut yang kedua, peserta diharapkan untuk berada di tempat yang kondusif apabila hendak menyalakan kamera atau on-cam apabila peserta tidak berada di tempat yang kondusif saat on-cam, maka host akan menonaktifkan kamera peserta tersebut yang ketiga, peserta hanya diperbolehkan bertanya pada saat sesi tanya-jawab yang keempat, peserta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang santun, sopan, serta tidak mengandung unsur sara yang kelima, peserta baru boleh menyalakan mic dan juga berbicara setelah dipersilakan oleh MC dan juga moderator dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengikuti dan juga menaati seluruh rangkaian webinar ini dan juga menaati seluruh peraturan yang berlaku apabila melanggar, maka sertifikat keikutsertaan peserta yang bersangkutan akan ditahan benar banget, jadi penting buat teman-teman semua untuk menaati peraturan di webinar ini untuk kita juga menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama di ruangan Zoom ini dan teman-teman sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan kalian dulu kepada Ibu Angela yang merupakan salah satu dosen di manajemen UNTAR dan kali ini Ibu Angela akan membantu kita dalam menjadi moderator di webinar bersama Ways for Change ini Halo Ibu, apakah sudah siap Ibu? Bagaimana Ibu? Siap banget Tentunya Ibu, karena kita hari ini kedatangan narasumber yang benar-benar menarik banget dan kalau begitu teman-teman karena di sini pastinya udah gak sabar untuk langsung mulai aja ke acara intinya dengan itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Angela selaku moderator Terima kasih Ibu Oke, terima kasih Fidel, terima kasih Sherin untuk membuka acara hari ini Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Saka selaku pembicara hari ini kepada rekan dosen yang hadir dan kepada seluruh peserta webinar baik yang berasal dari UNTAR maupun dari luar UNTAR Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar dan bahkan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Manifesto 2020 Hari ini kita akan mengikuti webinar yang sangat menarik dengan judul Don't throw your future away Karena peserta kita hari ini mayoritas nampaknya adalah mahasiswa, mahasiswi maupun generasi yang masih cukup muda maka izinkan saya untuk memanggil pembicaraan hari ini dengan sebutan Kak Saka aja ya supaya menjadi lebih akrab dan familiar Kak Saka, terima kasih sudah bersedia hadir di webinar Manifesto 2020 untuk mewakili list for change dan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka sebelum kita mulai webinar ini mendengarkan banyak sekali informasi yang menarik dari Kak Saka izinkan saya untuk membacakan profil singkat tentang Kak Saka bernama lengkap Saka Dwi Hanggara lahir di Denpasar pada tahun 1995 beliau menyelesaikan pendidikan teknik lingkungan dari Universitas Brawijaya pada tahun 2017 secara personal, Kak Saka memiliki ketertarikan pada bidang yang berhubungan dengan solid waste management, behavior change, dan education Kak Saka mengawali karir di Waste for Change pada Desember 2017 sebagai surveyor dan sekarang posisi beliau adalah training and development supervisor demikian profil singkat mengenai Kak Saka maka kita dapat semakin semangat dan yakin bahwa beliau adalah seorang yang memang sangat kompeten di bidangnya oke, karena sekarang kita sudah harus masuk ke sesi utama di webinar sore ini saya ingin menyapa Kak Saka terlebih dahulu halo Kak Saka, selamat sore, senang sekali kita bisa bertemu di webinar hari ini apa kabarnya Kak? selamat sore, gue Angela, kabar baik gue Angela kabar baik, senang sekali kita semua dalam keadaan sehat ya oke Kak, kami ingin sekali mendengar berbagai cerita dan informasi menarik mengenai Waste for Change dan kegiatannya untuk memudahkan Kak Saka dalam membagikan informasi izinkan saya memandu webinar ini dengan memberikan si jumlah pertanyaan apakah kita bisa mulai sekarang Kak? gue, gue Angela oke, pertama tentu saja kami ingin mengenal organisasi Waste for Change terlebih dahulu bagaimana cerita terbentuknya organisasi ini dan apa yang menginspirasi organisasi ini untuk bergerak di bidang Waste Management baik, terima kasih gue Angela atas pertanyaannya jadi, kalau bicara bagaimana awal cerita terbentuknya Waste for Change tentu saja saya tidak ada di dalam bagian itu karena pada saat Waste for Change terbentuk, saya masih ada di dalam bambu kuliah namun, bekerja orang yang punya 3 tahun di Waste for Change saya mendapatkan banyak kali informasi termasuk bagaimana ketika Waste for Change ini terbentuk jadi, pada awalnya Waste for Change ini adalah sebuah komunitas ya atau sebuah mungkin perkumpulan anak-anak yang gemar atau mungkin peduli terhadap lingkungan dan kemudian, sebelum ada Waste for Change kami membentuk sebuah PT yang bernamakan PT Greeneration Indonesia yang saat itu founder-nya adalah Mas Muhammad Jaksana Jenderesano nah, selang berapa tahun berkiprah di PT Greeneration Foundation ini Greeneration Indonesia ini Mas Sano kemudian bercita-cita untuk mendirikan suatu perusahaan yang fokus untuk menangani persampahan di Indonesia jadi, kalau di Greeneration Foundation mungkin lebih lebih wide lagi ya cakupannya jadi, tidak hanya sampah Mas Sano yang kita ingin fokus mengelola sampah dan akhirnya rencananya beliau mau membangun sebuah perusahaan sampah tapi, tidak di Greeneration Foundation sini jadi, beliau ingin membuat suatu perusahaan yang baru yang mandiri hal ini juga beliau cituskan dirinya ketika saat itu beliau main ke Bali bertemu dengan salah satu perusahaan juga namanya adalah Eko Bali di mana Eko Bali ini adalah mungkin kita bisa bilang Waste for Change ini merepika atau mencontoh model bisnis dan juga fokusan yang dilakukan di Bali dengan perusahaan Eko Bali ini untuk kemudian diterapkan di kota-kota lain dan yang pertama dilakukan adalah di Bekasi kemudian resmi pada tahun 2014 kalau saya tidak salah 2014 Waste for Change akhirnya resmi berdiri sebagai sepatu lembaga PT mungkin sementara itu Bu Angela oke, menarik ya Pak Ea dan memiliki tujuan yang sangat baik oke, Kak kalau begitu kita akan memasuki ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua yang ingin diajukan adalah apa saja program dan kampanye yang dimiliki oleh Waste for Change? baik mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Angela tadi mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwasannya Waste for Change ini adalah sebuah perusahaan yang jasanya adalah jasa konsultan kita menawarkan services jasa-jasa pengolahan sampah so mungkin tidak seperti perusahaan Bu Navid lainnya yang sudah mempunyai program rutin mungkin setiap tahun atau seperti apa kita lebih menyesuaikan kekebutuhan pelayan kita nah selama berapa tahun berarti 7 tahun ya 7 tahun berjalan sebagai sebuah PT kami memiliki beberapa program dengan klien-klien kami mungkin saya ambil beberapa contoh yang cukup impactful dan juga besar yaitu kami punya program namanya EPR atau Extended Production Responsibility di mana program EPR ini membantu perusahaan-perusahaan yang memiliki produsen yang memiliki produksi sampah kemasan jadi kami membantu mereka untuk dapat menanggulangi atau dapat melakukan pengolahan terhadap sampah-sampah mereka karena kita tahu bahwa di Indonesia isu plastik ya kemasan kan mostly adalah plastik ada kertas ada bahan-bahan dan juga tapi mostly yang digunakan adalah plastik karena sifat bahannya yang durable nah plastik ini kan menjadi isu yang sangat hangat sekali di Indonesia sehingga EPR ini kami jadikan sebuah program EPR itu bukan program West Forgance EPR itu adalah suatu kewajiban dari pemerintah nah kami memodify program EPR ini menjadi program yang menarik dan juga publik bisa merasakan nama programnya adalah program Dropping Box ini kami luncurkan di tahun 2018 kemarin bekerjasama dengan 6 entitas perusahaan FMCG atau Fast Movement Customer School dimana kami membantu mereka untuk menampung sampah-sampah kemasan mereka jadi kita sebar 200 bahkan 200 unit Dropbox di Jakarta dan juga di Bekasi untuk kemudian apabila ada publik atau masyarakat yang punya kemasan either kertas ataupun plastik atau mungkin barang-barang lainnya yang masih bisa di-recycle mereka bisa taruh sampah mereka di Dropbox yang sudah tersebar di 200 public space yang ada di Jakarta dan juga Bekasi that is one of our program ada banyak program-program lainnya juga kalau untuk yang langsung ke masyarakat tanpa melalui funding dari perusahaan kami punya di mana seluruh masyarakat Indonesia itu kami gratiskan untuk mengirim sampah ke kantor kami nah nanti sampah-sampah yang mereka kirim ke kantor kami itu akan kami olah lebih lanjut mereka cukup bayar biaya pengirimannya saja mungkin itu ya Bu ya dua program yang bisa saya sampaikan kalau semuanya nanti nggak cukup nggak cukup oke jadi basically bidang usaha dari Ways for Change ini konsultasi ya Pak ya betul Bu ya ya dan program Dropbox tadi mudah-mudahan bisa berlanjut ke kota-kota lain ya Pak ya kami sudah sangat sedang mengusahakan kami berhubung sekarang lagi pandemi jadi kita masih belum bisa lanjut untuk program Dropbox sehingga masih difakumkan beberapa Oke terima kasih ceritanya menarik sekali kemudian dalam konteks Ways Management nampaknya ada istilah tuh istilah yang cukup populer yaitu in-store recycling nah kira-kira dalam pengalamannya Kak Saka apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan jika mengikuti in-store recycling baik ketika kita membuat suatu sektor bisnis sektor bisnis baik itu kantor ataupun retail dan lain sebagainya kita memiliki tanggung jawab untuk dapat melakukan pengawalan sampah itu ada di undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi sebetulnya secara apa ya secara peraturan perusahaan itu cukup membuang sampah ke TPA itu sebenarnya sudah clear sebetulnya cuman ada beberapa perusahaan ada beberapa retail yang mereka melihat value lain di sektor pengawalan sampah ini mereka berpikir kalau saya ini sebagai perusahaan atau sebagai retail saya punya pandangan bagus di mata kungsmen saya saya harus mempertahankan itu dengan juga menunjukkan saya memiliki pengawalan sampah yang bertanggung jawab saya tidak mengatakan yang ke TPA itu tidak bertanggung jawab melainkan dengan menggunakan jasa waste fortune sebagai vendor pengawalan sampah mereka mampu membantu pemerintah dalam mereduksi sampah yang masuk ke TPA dan kemarin juga adik-adik minta saya kok nanti itu bahas TPA dong ya kita sudah tahu sama-sama bahwasannya saat ini TPA kita most of our TPA hampir over capacity ya jadi sekitar berapa persen TPA kita itu hampir over capacity atau sudah melebihi batas tampungannya nah makanya berlomba-lomba lah perusahaan-perusahaan yang punya tanggung jawab lebih ini untuk aduh saya mau bergebesi dengan cara saya tidak membuang sampah ke TPA karena itu saya mempercayakan waste fortune sebagai salah satu pengawalan sampah kami dan kami waste fortune selain mengangkut sampah dengan terpilah dan juga dengan teratur dan juga dengan diolah dengan baik tidak dimasukkan ke TPA kami juga memberikan report yang kami tujukan kepada perusahaan-perusahaan klien kami sehingga perusahaan klien kami tahu oh ternyata bulan ini kami menghasilkan sekian kilogram sampah kemudian apa saja sampah itu yang dihasilkan apakah mungkin banyak kertasnya banyak plastiknya dan kami juga beritahu bahwasannya oh ini keterpilahannya di kantor masih 50% nih artinya dari semua sampah yang masuk ke dalam bin ada ya 50% masih tercampur itu menjadi bahan evaluate untuk perusahaan supaya mereka bisa lebih baik dalam menguang sampah oke jadi sebetulnya manfaatnya banyak banget ya ternyata ya dan kalau dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kira-kira perusahaan apa saja yang secara umum sudah mengikuti program in-story cycling tadi oke mungkin gak spesifik in-story cycling ya Bu Angela mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang memang dia pakai jasa kita yang responsible waste management jadi sampah kantornya kalau in-story cycling itu kan jendelum ter-retail ya retail yang open to fabric ini juga kami ada beberapa perusahaan yang mengikuti program responsible waste management kami atau RWM yang artinya sampah kantor mereka jadi tidak hanya di-retail tapi di HQ-nya atau mungkin di kantor-kantor lainnya kita dianggung sebut saja ada Unilever yang sudah berlangganan dengan waste for change dari tahun 2017 kalau saya gak salah Unilever ini juga salah satu perusahaan FMCG terbesar ya di Indonesia dan mereka punya inisiatif yang sangat baik dalam melakukan penguangan sampah kencang sekali mereka berkampanye tentang pentingnya penguangan sampah karena mereka sadar mereka produksi banyak dan mereka harus bertanggung banyak juga selain itu juga ada beberapa cafe di Jakarta saya lupa lagi nama cafe ini mohon maaf jadi ada beberapa cafe juga di Jakarta yang sampahnya juga dikelola oleh waste for change nah itu yang oh ada juga body shop body shop punya program bring back our battle kalau mungkin pernah tahu itu juga bekerja sama dengan waste for change dimana sampah-sampah kemasan ini ya ya makeupnya ya kemasan makeupnya itu kami lakukan pengolahan secara hati-hati karena khawatir kan kalau tidak diolah secara baik nanti takutnya disalah gunakan kemasan dari body shop ini kan karena itu sampah yang apa namanya bersungkuhan langsung dengan produknya mereka kan bersungkuhan langsung dengan tubuh kita ya jadi harus lebih harga seperti itu menarik sekali ya cerita-ceritanya oke Kak selanjutnya sampai saat ini menurut pengalaman Kak Saka di lapangan apakah masih ada hal-hal yang membuat perusahaan itu untuk mengolah sampah mereka sendiri dan kalau misalnya masih ada biasanya alasan umumnya karena apa sih keengganan tersebut muncul ya banyak bu banyak masih ada berurusan yang memang bukan mungkin ya belum tersadarkan ya belum tersadarkan atas pentingnya pengolahan sampah yang bertanggung jawab hopefully kita akan bisa masuk ke ranah-ranah perusahaan tersebut dan apa alasan utamanya mereka tidak aware terhadap pengolahan sampah tentunya adalah kesadaran akan pentingnya mengolah sampah yang kedua adalah biaya mengolah sampah secara ideal ini tidaklah murah Bu Angela jadi kalau saya mungkin boleh milih antara saya mengolah sampah yang kurang bertanggung jawab sama pengolahan sampah yang ideal sebagai seorang perusahaan yang mencari untung tentunya saya mungkin akan pilih pengolahan sampah yang biasa-biasa aja yang cenderung lebih murah yang penting sampah di kantor kita udah beres semua seperti itu nah kemudian itulah PR West4Chance dimana kami harus lebih inovatif lagi kami harus lebih kreatif lagi untuk menjangkau perusahaan-perusahaan yang tentunya mereka sebagai sektor bisnis sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi mereka punya kewajiban untuk melakukan pengolahan sampah ya tentunya tidak memberatkan pemerintah di kemudian hari yaitu menungkuknya sampah di TPA seperti itu Bu Angela oke kas-kas sendiri apakah ada contoh satu kampanye yang sederhana yang biasanya dilakukan oleh West4Chance untuk mengedukasi para manajemen yang ada di Indonesia oh iya kami punya program edukasi Bu Angela nama program edukasi kami Akabis atau Akademi Bijak Sampah jadi betul nah program Akabis ini memang disasar untuk orang-orang kantor baik manajemen maupun karyawan mengikuti program ini agar mereka tersadarkan jadi di dalam program ini kami ajak nih mereka para pembuat keputusan para manajemen perusahaan untuk melihat secara langsung bagaimana penguangan sampah yang ada di TPA salah satu TPA terbesar di Indonesia yaitu TPA Bantar Gebang Bekasi jadi kami langsung kasih lihat begini nih Pak Bu keadaan TPA kita di Indonesia salah satunya TPA Bantar Gebang 7000 ton sampah per hari dan di sesi tersebut juga kami memberikan kesempatan para decision maker ini untuk langsung melakukan pemilihan sampah jadi karena mereka tahu di TPA ini kan penyebabnya adalah sampah tercampur that's why kita tidak bisa mengolah sampah di TPA sulit mengolah sampah di TPA karena sampahnya sudah tercampur nah itulah company waste for chance yaitu melakukan pemilihan sampah di sumber makanya kami minta mereka di sesi tersebut Pak Bu ayo coba terhentangan pilihan sampah dan mereka merasakan langsung mereka menemukan makanan yang masih yang sudah basi mereka menemukan ya hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya di sebuah gunungan sampah jadi selesai program Maka Kabus ini tentunya mereka akan wah ini penting di pemilihan sampah di kantor saya harus mulai itu mungkin salah satu usaha jadi untuk teman-teman peserta webinar hari ini juga bisa sebetulnya belajar dari program yang sudah dimiliki apa yang tadi Akademi Bijak Sampah tadi ya bisa mempelajari juga di sana oke kemudian Kak Saka kita berjali pada isu landfill yang kami juga ingin gali lebih lanjut seberapa penting si landfill itu dalam pandangannya Kak Saka dan bagaimana sebetulnya kondisi landfill saat ini di Indonesia baik mungkin sebelum saya jawab ya saya ada video mungkin adik-adik atau mungkin rekan-rekan yang hadir di Zoom ini belum pernah berujung secara langsung ke landfill atau TPA boleh mungkin saya share video sebelum saya jawab dan kasih lebih boleh banget boleh ya oke silahkan saya izin share screen ya oke jadi ini adalah salah satu video yang kami ambil di TPA Bantan Kebang kami ambilkan menggunakan kamera darat maupun kamera drone saat itu jadi teman-teman bisa lihat detail rekan-rekan panitia mungkin boleh tolong diizinkan saya untuk share screen ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya jadi tadi bagaimana penampakan salah satu TPA di Indonesia ada banyak sekali TPA di Indonesia dan menjawab pertanyaan dari gue yang jelas tadi bagaimana menurut saya TPA ini dan apa sih sebenarnya keperluan dari TPA ini sebenarnya kalau kita boleh bicara TPA ini TPA itu adalah salah satu teknik pengolahan sampah ya salah satu upaya pengolahan sampah juga namun upaya ini adalah upaya yang konvensional mungkin kalau boleh dibilang jadi sudah jadul sebetulnya TPA ini dan di Indonesia saya punya data saya Indonesia juga di Indonesia sayangnya pengolahan sampah yang utama atau metode yang paling kita andalkan saatnya adalah pembuangan sampah ke TPA kita bisa lihat ya dari 175 ribu ton sampah yang kita hasilkan setiap harinya 69% atau 70% dia masuk ke TPA dari 175 ribu ton masuknya 70% ke TPA dan ini bukanlah hal yang baik memang ada beberapa tujuan ini juga ada yang dikubur 10% dibakar 5% dan unmanage sebanyak atau tidak terkola sebanyak 85% paling banyak itu TPA nah mungkin teman-teman berpikir bahwasannya oke dibuang ke TPA kelar masalahnya gak ada lagi atau yang penting dia sudah tertubuk di TPA dan gak gak ada masalah sampah lagi ternyata gak sampai disitu masalah yang pertama TPA ini merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca atau GRK terbesar di dunia jadi TPA ini memiliki apa namanya andil dalam menyumbangkan gas rumah kaca yaitu gas yang disumbangkan adalah gas karbon dioksida atau CO2 dan juga CH4 atau gas metana nah dari mana asalnya yang pertama karbon dioksida adalah berasal dari truk-truk sampah yang masuk TPA semakin banyak sampah yang dihasilkan maka semakin banyak juga angkutan atau truk yang digunakan untuk sampah tersebut jadi dari asap kendaraan inilah di CO2 tersebut naik ke atmosfer kita yang kedua adalah CH4 nah ini menarik CH4 itu secara frekuensi atau secara juga itu lebih sedikit ketimbang CO2 di atmosfer kita tapi CH4 ini 21 kali lebih berbahaya lebih berbahaya itu kenapa karena dia 21 kali lebih tahan lama mengendam di atmosfer kita dan kita sudah ketahui bersama bahwasannya ini kan judulnya one planet one economy kita sudah ketahui bersama bahwasannya gas rumah kaca ini menyebabkan timbulnya global warming atau kemenasan tergobong dan dari global warming tersebut timbul lagi ada namanya climate change atau climate crisis kenapa bisa begitu ya karena gas rumah kaca ini menghalangi sinar matahari yang sudah masuk kemudian mau ke luar luar ini nah dia terhalaf oleh gas rumah kaca tersebut saya gak akan terlalu bahas banyak di gas-gas tersebut intinya TPA ini adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia jadi it's a bad thing to be applied untuk pengolahan sampah terutama di Indonesia sayangnya lagi di Indonesia tadi saya bilang kita masih mengandalkan TPA sebagai salah satu sumber dimana sampah bermuara jadi 59% sayangnya lagi TPA ini punya tiga level teman-teman sekalian mungkin kalau ada anak-anak yang tinggungan yang ada di sini mungkin tahu TPA ini punya tiga level yang pertama adalah controlled landfill yang kedua ada ah sorry yang pertama ada open dumping level paling bawah ada open dumping yang kedua ada controlled landfill dan yang ketiga atau yang paling atas yang paling bagus pengolahan adalah sanitary landfill di Indonesia tidak belum semuanya TPA itu menyandang status sanitary landfill bahkan mungkin hampir 50% TPA sistemnya masih open dumping emang kenapa mas kalau open dumping jadi open dumping ini kalau gimana sih pengolahan sampah open dumping itu mungkin kalau misalkan adik-adik ke pasar ya atau mungkin ibu mungkin Gua Anjil pernah ke pasar itu ada tumpukan sampah sampah organik atau sampah-sampah lainnya ya itulah open dumping jadi hanya ditumpuk begitu saja tanpa adanya pengolahan lebih lanjut dan ini berbahaya karena sampah organik kalau kita buang mungkin di alam di alam bebas dia akan secara natural terdegradasi dengan menghasilkan parbolebioksida wikis itu bakal tapi ketika sampah organik misalkan kita habis makan ayam terus kemudian kita buang tuh ayamnya ke TPA karena kondisi TPA ini berbeda lingkungannya dengan alam bebas atau alam normal kondisi TPA itu dia compact dan juga panas sehingga si sampah organik ini karena tertutup oleh sampah-sampah yang lainnya maka degradasi yang dilakukan secara aerob atau tanpa oksigen sehingga bukanlah CO2 yang dihasilkan mengajar saya hampat atau gas mekanan yang tadi saya bilang 21 kali lebih betul ya makanya itu TPA itu sangat berbahaya apabila tidak dilakukan pengawangan yang advance dan juga apabila kita tidak mengurangi jumlah sampah yang masuk itu adalah misi dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA di Indonesia jadi ternyata berbahaya sekali jika kita membiarkan sampah itu tertumpuk begitu saja dampaknya untuk kita sendiri juga buruk kemudian apakah waste for chance sebagai satu organisasi pernah mengalami situasi dimana masyarakat seperti menganggap remeh organisasi ini jika pernah kira-kira itu kapan dan kenapa waktu itu kejadiannya seperti apa oke ya mungkin kalau ditanya di pandang sebelah mata atau mungkin tidak dianggap penting ada banyak faktornya ada banyak kejadiannya tapi secara waste for chance aja ya karena saya pun pernah dilakukan seperti itu pernah berlakukan seperti itu karena banyak faktor di waste for chance yang menyebabkan ini kita tuh enak kalau dipandang sebelah mata jadi ya yang pertama kita perusahaan pengolahan sampah yang mana orang melihat sampah masih saat ini bukanlah suatu hal yang urgent ya yang kedua kami ini adalah perusahaan yang dihuni oleh anak-anak muda anak-anak muda saya pun ya saya pun masih terbilang muda lah ya kemudian hampir seluruh karyawan kami juga dihuni oleh anak-anak muda dan bersahing di ranah profesional tentu saja membuat kami kehilangan satu privilege yaitu experience tapi kami ya kami punya cara lain untuk mengatasi itu balik lagi ke pertanyaan yes pernah gue jelas bahkan sampai sekarang pun mungkin ada beberapa yang masih di lakukan seperti itu sebabnya karena itu tadi ya satu kita pengolah sampah orang masih belum lihat penting pengolah sampah ini dan yang kedua kita ini adalah perusahaan yang di dunia orang-orang kuda kenapa kita dipandang sebelum mata di awal-awal kami beroperasi di Bekasi tahun 2014 itu ya orang merasa asing dengan kenapa sampah saya harus dipilih kenapa saya harus menempatkan sampah tidak boleh sembarangan saya buang sampah sebarang aja masih sering ngapain saya menempatkan secara tepi ini merupakan hal yang asing dan orang-orang masih menganggap sepele pengolahan sampah ya dalam artian mereka menganggap sepele ditambah lagi Mas Anu juga adalah di levelnya dia ya dia masih tergolong muda juga sebagai seorang founder atau mungkin CEO dari suatu perusahaan sehingga untungnya Mas Anu punya cara lain dia punya karisma yang sangat baik dan mampu meyakinkan masyarakat bahwasannya pengolahan sampah itu wampu mahal tapi banyak loh manfaatnya kita gak bicara sekarang kita bicaranya nanti the future of our dan the future of our children so fast oke selanjutnya lagi nih selain tadi yang tidak disebutkan bahwa ada akademis akademi bijak sampah apakah kami ingin tahu juga bagaimana Waste for Change dapat mengajak masyarakat untuk mengikuti program yang dibuat dan apakah ada target masyarakat tertentu yang di are all Waste for Change ya kami basically memang perusahaan kami ini model bisnisnya adalah bisnis to bisnis atau B2B ya jadi memang mayoritas program kami menyasarnya adalah ke sektor bisnis atau ke sektor profesional artinya ada juga memang program-program kami yang menyasar ke sektor masyarakat secara langsung jadi user atau dalam hal ini masyarakat luas bisa directly tanpa dia perlu harus membuat suatu organisasi atau suatu perusahaan dia bisa memakai menikmati jasanya di antaranya saya izin menunjukkan ini juga ya B2B ya silahkan jadi kami kan kampanye yang kami lakukan itu adalah pemilihan sampah ya kampanye yang kami lakukan itu adalah masyarakat ayo dong pilih sampahnya tapi juga tidak sedikit yang wondering dan bertanya-tanya Pak itu sudah pilih sampah nih lalu apa yang harus kita lakukan karena mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan pemilihan sampah dan mereka buang sampah tersebut ke tempat sampah konvensional atau tempat sampah yang komunal yang biasanya ada di komplek-komplek kita sampah tersebut akan tersampar lagi gitu lalu apa solusinya nah Wist4Chains punya beberapa jawaban jadi buat teman-teman atau adik-adik sekalian yang sudah memilih sampah jangan khawatir dan jangan bimbang jangan ragu untuk melakukan sampah karena ketika teman-teman sudah memilih sampah banyak sektor-sektor yang mampu menerima sampah teman-teman sekalian sampah yang sudah terpilah ya yang masih layak daur ulang tentunya yang pertama adalah yang mungkin paling sering kita menemui adalah dari sektor informal yaitu ada pemulung dan juga pengepul yang biasanya lewat di depan rumah kita gak apa-apa kok kasih aja sampah kita ke mereka gak ada masalahnya karena ujung-ujungnya nanti mereka juga akan membawa sampah-sampah kita ini ke para pendurungan yang masing-masing jadi it's okay itu untuk menyampaikan atau menyalurkan sampah kita ke pemulung atau pengepul bedanya tau kan ya pemulung itu mungkin yang sering lewat pakai gantobak kalau pengepul itu biasanya dia sudah punya satu tempat tertentu lapang tertentu dan isinya sampah-sampah nah selanjutnya di sektor formal sektor formal yang dari pemerintah ada bangsa ada TPS3R ini program pemerintah udah bagus banget udah sangat mewakili ya kebutuhan masyarakat yaitu pemilaan di sumber bangsa-sampah saat ini kalau di Jantara sekarang sudah wajib hukumnya satu RW wajib pemiliki bangsa-sampah sudah keluar SK-nya jadi silahkan dicari kemudian kalau yang tinggal di kabupaten atau mungkin tinggal di daerah banyak juga TPS3R tempat pengelolaan sampah Regused-recycled yang bisa teman-teman aku anak-anaknya salurkan sampah pengelolaan TPS3R tersebut dan terakhir di sektor swasta tentu saja ada kami Waste for Change dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya juga yang memiliki program terupa nah untuk kampanye yang kami lakukan ke publik kita punya program tadi personal waste management kalau tadi kita ngangkut sampah ke perusahaan nah ini kita ngangkut sampah ke rumah bedanya mungkin di ukuran kendaraan dan juga ukuran bid yang kita berikan kalau ke perusahaan mungkin kita kita kasihnya tempat sampah yang besar terus kemudian kita ngangkutnya dengan kendaraan yang lebih besar bisa truk bisa pikap tapi untuk skala rumahan kita kasih tempat sampah yang memang fit untuk rumahan dan juga kita pengangkutannya kita lainnya dengan menggunakan motor dan tentu saja kami sudah melakukan pemilihan di motor tersebut nah selanjutnya kalau tadi mungkin personal waste management teman-teman harus subscription ke waste food games berbayang nah kita juga punya program yang gratis yang sudah saya sebutkan di awal tadi teman-teman silahkan aja kirim sampahnya ke kita dan kita akan mengolah secara luang-luang sampai kirim dengan catatan sampah yang memang sudah ada dalam deskripsi kami atau yang sampah-sampah yang waste for change bisa terima mungkin itu Bu Engjelan iya kemudian apa yang ingin waste for change sampaikan kepada orang-orang yang memang ingin memulai gaya hidup yang berkelanjutan oke ini aku sering banget dapat pertanyaan kayak gitu jawabannya adalah pertama kumpulin niat tentunya kalau kita gak ada niat biasanya kadang-kadang suka terbentur dan ini ini ada tips atau rumus ketika kita mau mulai sesuatu kan kita biasanya suka terbentur atau nanti pasti ada kendala ini pasti ada kendala ini ini adalah prinsip yang saya lakukan juga dalam menyaksaikan pekerjaan buatlah sesuatu yang rumit ini silahkan teman-teman breakdown jadi oke kita punya suatu mimpi yaitu melakukan pengawalan sampah di rumah itu kan sulit ya kalau untuk orang kawan kalau untuk orang yang belum terbiasa breakdown dulu pekerjaannya menjadi task task yang kecil dan mudah untuk dilakukan contoh oke saya mau melakukan pengawalan sampah gak harus besok kok yang pertama kita siapin aja dulu nih wadahnya nih wadah terpilannya udah siap terus kemudian kalau sudah siap tahap selanjutnya kita identify oke sekarang kita identifikasi sampah apa aja yang kita produksi setiap harinya dan jenis sampahnya apa aja setelah itu kita tahu barulah kita mulai melakukan pemilahan belum juga belum masuk ke tahap pemilahan tapi juga kita harus memetakan oke nanti setelah kita lakukan pemilahan sampahnya kita bawa kemana nih karena kalau dibawa ke sampah komunal kan sama aja nanti dicampur-campur lagi seperti itu Bu Angela jadi saranku tipsku kumpulkan niat dan breakdown tugas yang besar itu menjadi tansat kecil yang bisa dilakukan dicicil pekerjaan seperti itu Bu oke tips yang sangat spesifik yang bisa kita lakukan dimulai dari kita sebagai individu ya pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini Kak Saka berkaitan dengan situasi pandemi saat ini apa yang secara spesifik kita bisa lakukan untuk tetap menjalani tadi gaya hidup yang berkelanjutan memang dimana kita tahu mungkin di situasi pandemi sekarang ini tampaknya sampah plastik juga cukup meningkat ya karena mungkin banyak orang take away makanan dan belanja online dan lain-lain gitu apakah ada saran tertentu? ya Bu Angela menariknya kalau secara total jumlah sampah itu malah berkurang sekitar 9-10% pengurangannya tapi kalau secara total tapi kalau untuk spesifik sampah tertentu betul yang dikatakan gue Angela tadi ada 3 jenis sampah yang meningkat drastis yang pertama adalah sampah makanan sampah organik ya sampah makanan kemudian yang kedua adalah sampah plastik spesifik plastik yang packaging dan sebagainya yang ketiga adalah sampah medis bukan sampah medis sorry sampah atau limbah infeksius berbeda ya berbeda dengan limbah medis limbah infeksius ini adalah limbah yang berpotensi menyebarkan suatu penyakit atau virus jadi kita namakannya limbah infeksius contohnya masker sekali pakai sarung tangan sekali pakai hal-hal yang menempel secara langsung di tubuh kita itu kita masukkan ke dalam masyarakat limbah infeksius nah ketiga jenis sampah ini meningkat drastis selama pandemi ini ya karena aktivitas kantor berkurang tapi aktivitas rumah yang akhirnya malah meningkat dan sampah-sampah rumah yang diproduksi adalah yang tiga saya sebutkan tadi tipsnya adalah justru manfaatkan momen pandemi ini sebagai waktu kita belajar karena di momen pandemi ini saya melihat justru malah edukasi atau ilmu-ilmu itu lebih mudah didapatkan banyak sekali sekarang webinar-webinar online edukasi-edukasi online yang kalau kita niat itu kita bisa mengikuti perkembangan atau ilmu-ilmu tentang penggunaan sampah karena webinar terkait ilmu sampah lumayan banyak juga yang menyalanggarakan salah satunya manifesto dari Universitas Perayangan ini kan nah pertama itu belajar yang kedua adalah justru momen pandemi ini adalah suatu momen juga turning point kalau menurut saya sebagai orang yang lebih aktif di rumah sekarang untuk memanfaatkan momen ini sebagai turning point keluarga masing-masing rumah untuk menerapkan pengolahan sampah yang bertanggung jawab di rumah mereka masing-masing karena basically sources sampah yang saat ini terbesar adalah dari permukiman atau dari rumah-rumah 60,5% itu data di Jakarta jadi dari DKI Jakarta sorry provinsi DKI Jakarta dari 100% sampah itu 60,5% sumbernya dari permukiman sisanya dari kantor baru dari public space jadi emang ini adalah sebagai salah satu momen dimana kita bisa ikut berkontribusi dalam melakukan pengolahan sampah fokus aja untuk mengurangi sampah-sampah yang saya sebutkan tadi ada sampah organik caranya banyak komposter biopori dan lain sebagainya bisa didapatkan semuanya begitu di webinar atau internet yang kedua sampah plastik ada banyak juga cara pengolahannya bisa kirim ke sampah bisa bikin ekobrik bisa bikin apa namanya reuse produk dari plastik botol pet yang dijadikan tanpa tanaman dan lain sebagainya yang terakhir untuk mimba infeksius pemerintah kita KLHK sudah mengeluarkan juga surat edaran nomor 2 terkait pengolahan mimba infeksius bagaimana dan seperti apa kita harus melakukan pengolahan seperti itu mungkin Bu Angel terima kasih banyak Kak Saka untuk informasinya sungguh sangat bermanfaat sekali saya pribadi belajar banyak dari webinar kali ini dan saya yakin peserta webinar lain pun merasakan hal yang sama sekarang sekarang waktunya saya berikan kepada peserta untuk bertanya kepada pembicara kita dengan dua cara yang pertama adalah kalian tanyaan di kolom chat atau kalian boleh raise hand dengan menekan tombol n maksudnya dan nanti saya akan memilih sedangkan untuk yang bertanya siap kolom chat nanti saya minta bantuan teman-teman MC untuk memilikan pertanyaannya baik Bu oke teman-teman oke mungkin video sedikit masalah koneksi jadi teman-teman sekali lagi buat yang teman-teman mau bertanya boleh langsung tanya di kolom chat pertanyaannya atau kalian mau bertanya langsung boleh bilang juga di kolom chat nanti kami akan izinkan untuk unmute dan langsung bertanya kepada Kak Saka bener banget nih ya langsung aja teman-teman ditanyain pertanyaannya karena kapan lagi dia bisa langsung nanya ke Kak Saka nih boleh teman-teman tunggu bahkan kalau ada yang mau bertanya nah ini ada pertanyaan Bu boleh syarin ada pertanyaan masuk Ibu dari Tanya mungkin Ibu boleh membantu untuk membacakan pertanyaannya Ibu terima kasih oke terima kasih Kak Saka lebih prefer saya bacakan atau mau Kak Saka sendiri yang membaca terserah lebih enak yang mana untuk Kak Saka boleh dibacakan nanti saya bantu jawab gue oke oke I've seen many waste free stores in Bali and so are Jakarta but the price are quite pricey ya the purpose kan mau membuat sebanyak mungkin orang untuk beli di sana bukankah seharusnya harganya affordable agar semua kalangan dapat membeli what do you think about it Kak ini sebetulnya sama dengan hal yang Les Vokins Les Vokins juga menawarkan sebenarnya program yang lebih baik dengan mengawakan pengawasan kita menawarkan program yang baik tapi kita tidak bisa onboard dengan harga yang sama dengan apa namanya program-program pengawasan sama biasanya karena memang betul sesuatu yang lebih sustain sesuatu yang lebih apa namanya berdampak baik terhadap environment tentu memiliki cost production yang tinggi atau lebih tinggi dari biasanya ini juga mungkin yang terjadi di apa ya mungkin store-store yang menawarkan reusable product dan juga lain sebagainya jadi memang harga untuk terciptanya suatu green environment dan juga sustainable consumption and production itu memang lebih tinggi costnya dan tujuannya adalah bukan orang banyak beli ya tapi untuk supaya kita lebih sustain dalam melakukan dalam mengkonsumsi suatu produk jadi enggak tujuan itu bukan ayo beli di sana semuanya kalau misalkan ada suatu produk yang sustainable contoh reusable bottles atau tumbler semua orang beralih ke tumbler semua orang beli banyak tumbler itu sama aja kita mengkonsumsi botol plastik dengan jumlah yang banyak jadi tujuannya bukan untuk semua orang jadi banyak beli melainkan semua orang jadi lebih sustain untuk menggunakan bottles dengan umur yang lebih panjang dengan durasi pakai yang lebih lama sehingga sampah yang ditimbulkan tidak tidak sebanyak saat ini seperti itu jadi ya wajar menurut saya kalau mereka memberikan posen ini karena memang pos untuk ada pepatan mengatakan sehat itu mahal mungkin saya pakai kata-kata itu mungkin lebih cepat seperti itu mungkin gue yang jelas semoga tidak menurunkan semangat adik-adik sekalian untuk menerapkan daya hidup sehat dan menurut saya untuk bisa sustain itu tidak perlu melakukan suatu gobrak gobrakan belanja ini belanja itu asalkan kita disiplin dalam memakai barang-barang yang masih bisa dipakai lagi I think it's enough untuk kita as the individual ya sebagai pengguna yang bijaksana seperti itu ya itu poin pembelajaran yang sangat baik ya jangan terlalu banyak membeli gunakan yang saat ini kita sudah punya atau bisa kita gunakan kembali oke ada pertanyaan lain mungkin dari peserta webinar hari ini silahkan karena banyak sekali memang informasi menarik yang dibagikan banyak sekali pembelajaran baru juga yang dibagikan oke pertanyaan lain kak kira-kira untuk berpartisipasi bagaimana caranya untuk mengirim sampah ke Waste for Change oke sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk berkontribusi terhadap penggunaan sampah adik-adik atau peserta yang hadir di Zoom kali ini Bapak Ibu juga yang ingin berkontribusi terhadap penggunaan sampah di Indonesia dan mau mulai mengirimkan sampahnya sampah terpilangnya ke Waste for Change bisa akses kami di w4c.id slash syw syw itu adalah singkatan dari senior waste nanti saya akan tuliskan di kolom chat supaya lebih mudah aksesnya jadi silahkan main-main ke website-nya oke terima kasih tadi pertanyaan dari Kak Angel jadi untuk caranya nanti akan dikirimkan dibantu oleh Kak Saka juga sudah dikirimkan di kolom chat jadi teman-teman bisa langsung cek aja website-nya untuk pengiriman sampah dan buat teman-teman yang sangat excited juga mungkin untuk berpartisipasi boleh banget sumbangkan sampah kalian ke website waste for change untuk cara-caranya teman-teman untuk yang mau bertanya masih bisa bertanya juga dan bisa dikirimkan lewat kolom chat oke Kak Saka ada pertanyaan lagi ya waste for change ini kan sudah sangat dikenmal dengan pengelolaan dan pemisahan sampahnya biasanya sampah yang telah dipilih tersebut dialokasikan untuk apa oke terima kasih atas pertanyaannya jadi waste for change ini mungkin lebih tepatnya dibilang adalah sebagai waste management kami tidak 100% sampah yang kami terima itu selesai di kami kami sadar bahwasannya untuk melakukan pengelolaan sampah itu gak bisa nih kita sendirian kita perlu kolaborasi kita perlu partisipasi dengan banyak stakeholder makanya di waste for change beberapa sampah itu tahap akhirnya hanya ada di pemilahan jadi kami memilah lalu kemudian kami package sesuai dengan jenisnya nah jenis yang sudah terpilah ini for example ada kertas ya kertas aja dalam satu bentukan ada botol PFT botol PFT dalam satu bentukan dan lain sebagainya ya kami pilih sampai 14 jadi sampah lebih yang mungkin kita pilih di fasilitas kami sampah-sampah yang sudah terpilah tersebut kami kirimkan ke rekan-rekan atau ke mitra-mita daur ulang kami banyak sekali yang memiliki produk-produk dari hasil sampah yang kami pumpulkan contoh untuk kertas biasanya di daur ulang menjadi kertas daur ulang yang warnanya burem kemudian untuk plastik ada yang jadi plastik bag atau jadi klassek daur ulang ada juga yang jadi kain sutra benang kain sutra atau apa ya aku lupa pokoknya ini dia jadi benang dari botol PFT ada juga yang jadi bahkan jadi genteng jadi kami sangat mengandalkan mitra-mitra kami dan tentunya stakeholders-stakeholders yang mampu mengkonversi suatu sampah atau mungkin saya lebih tepat bilangnya bukan sampah ya tapi sebagai resources sumber daya sumber daya yang kita sudah pilah dan package ini menjadi sesuatu yang lebih berguna atau menjadi suatu produk baru kami sangat mengandalkan mitra-mitra kami pun ada beberapa jenis sampah yang kami terima itu tidak bisa didaur ulang kami biasanya sebutnya sebagai sampah residu atau sampah yang sulit didaur ulang instead of buang ke TPA sampah-sampah residu ini juga kami percayakan ke mitra kami di geocycle mereka menggunakan teknologi RDF atau refuse derived fuel dimana sampah-sampah residu ini dibakar kemudian hasil dari pembakaran tersebut dijadikan sebagai energi untuk running suatu pabrik semen gitu jadi siklusnya selalu dalam lintaran dari suatu kemasan yang post-consum ya habis dikonsumsi kemudian dibuang diputar lagi dijadikan suatu produk dipakai lagi setelah dipakai juga sama end produknya juga dikeluar dengan baik itulah yang saat ini kami tujuh apa namanya circular economy jadi tidak semuanya berakhir di TPA melainkan sudah tersaring semuanya nih berbagai macam pembakaran yang bertanggung oke masih ada pertanyaan gimana caranya untuk menumbuhkan awareness kepada keluarga tentang penerapan zero wish karena saya sudah mulai memilah sampah di rumah cuman yang lain tetap sering buang ke tempat sampah yang nantinya dibuang ke TPA oke nah ini juga merupakan suatu hal yang sulit untuk saya pribadi ya karena mungkin di keluarga saya gak banyak yang memiliki privilege untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait lingkungan ya keluarga saya dari berbagai macam major selain lingkungan dan ini sulit sekali untuk meyakinkan jangankan keluarga saya ke apa namanya ke orang-orang lain pun teman sebaya pun sulit kadang-kadang untuk menyadarkan terkait pentingnya pengolahan lingkungan tapi alhamdulillah saya diberikan apa namanya kesempatan untuk belajar baik di bangku berkulian di Westport Chains dan saya menerapkan juga beberapa hal yang saya pelajari ini ke keluarga saya cara yang paling mudah adalah tentunya dengan apa namanya melakukan awareness terhadap keluarga saya gaining awareness dari keluarga saya itu yang terpenting asalkan keluarga kita tahu kenapa ini harus dilakukan mereka juga akan aware jadi saya sering kok di apa namanya bukan dimarahin ya lebih tepatnya mungkin ditegur ini kenapa sih kak harus dipisah-pisah kenapa sih gak langsung buang aja perlu penjelasan yang sangat detail dan juga bahasanya mudah untuk diterima oleh keluarga saya untuk menjelaskan kenapa ini harus dipilah kenapa ini harus di apa namanya tidak dibuang di sembarangan seperti itu jadi memang langkah yang saya lakukan adalah membangun awareness dulu di keluarga saya dengan cara saya berikan edukasi-edukasi terhadap pengolahan sampah ataupun bagi adik-adik yang mungkin mas tapi kan saya gak tahu nih mas bagaimana cara edukasinya silahkan cari referensi ada banyak sekali adik-adik bisa tampilkan bagaimana ways for change mungkin bisa jadikan salah satu referensi bahwasannya pengolahan sampah itu penting that's the important thing sih menurut saya untuk merubah suatu behavior dari suatu keluarga itu adalah kesadarannya dulu dirubah seperti itu oke pertanyaan lagi Alka saya Farhan dengan adanya sustainable business adalah hal yang menarik bagi anak muda bagaimana cara membuat model bisnis seperti ways for change mungkin ada tips dan sarannya terima kasih oke oke tentunya yang paling penting dalam membuat sebuah bisnis adalah persistence menurut saya jadi instead of creative biasanya orang bilang ini kita harus creative segala macam kita harus persistence dulu yaitu punya kemauan atau tekad yang kuat dalam menjalankan bisnis percuma kalau kita kreatif tapi kebentur suatu masalah dikit ah udah deh gak usah dilanjutin dan sebagainya itu sih yang menurut saya paling penting persistence karena Masano pun founder kami CEO kami juga sama mengalami benturan-benturan mengalami batu-batu yang harus dilewati dan karena beliau punya semangat yang besar dan patience terkait pengolahan sampah ya beliau bisa apa namanya terus bertahan ini gak ngomongin patience adik-adik ya jadi silahkan aja patience siapapun asalkan itu positif menurut saya persistence adalah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu benar-benar niat untuk membuat bisnis yang kedua tadi tentu kreatif yang ketiga adalah ini yang paling penting di apa namanya dimiliki oleh semua bisnis yaitu kolaboratif networking nah ini kuliah ini adalah masa-masa yang bagus menjalin networking nih yang adik-adik yang diri manitia yang apa namanya yang ikut suatu organisasi silahkanlah kembangkan soft skill-soft skill adik-adik terutama networking ini sangat penting sekali untuk belajar karena di level professional kalau kita nggak dibekali dengan soft skill yang bagus kita akan kalah dengan sayang-sayang kita jadi itu ya persistence kreatif inovatif dan kolaboratif pertanyaan lagi dari Mila Wijayanti gimana caranya untuk menumbuhkan oh ini sorry tadi udah ya kemudian dari sorry bentar ya kak halo kak aku caca kalau misal UMKM yang mau memanfaatkan sampah dalam bisnisnya apakah bisa membeli sampah dari Waste for Change terima kasih sorry membeli sampah atau menjual sampah nih ya mau membeli membeli ya oke gini sebenarnya Waste for Change ini kita tidak melakukan trading secara secara gambelang kita tidak melakukan trading secara gambelang artinya berbeda dengan bank sampah yang memang mereka jual beli sampah kita lebih ke waste management jadi pengolahan sampah kalau yang punya UMKM tadi punya suatu program khusus punya suatu goal khusus untuk let's say membeli sampah waste for Change untuk kebutuhan reset dan segala macam we will be able to provide tapi kalau hanya sekedar trading setahu saya di kantor kita apa namanya bukanlah suatu bisnis utama kami yaitu jual beli sampah kalau punya usul untuk kolaborasi dengan apa namanya memiliki kebutuhan sampah yang tertentu spesifik itu boleh silahkan hubungi kami kalau untuk trading mungkin lebih tepatnya bisa diminta ke sektor-sektor yang disebutkan di awal tadi sektor-sektor informal ataupun formal ya di luar Resurgence yaitu Lapak Bank Sampah itu mereka melakukan trading atau jual beli sampah tertentu gitu iya baik kalau begitu selanjutnya apakah masih ada oh masih ada halo Kak saya Rafli keluarga saya bergerak di bidang sustainable business keluar jual beli sampah kertas dan lain-lain namun terdapat permasalahan dengan beberapa ormas yang mencoba memonopoli dengan memaksa menjual sampah kami kepada mereka dengan harga yang murah apakah ada saran untuk mengatasi permasalahan seperti ini terima kasih oke ya pertama good things roughly thank you sudah memulai bisnis yang sustainable semoga bisnis kamu bisa keep going dan juga lancar ini juga dialami Resurgence ketika kami awal-awal berdiri di Bekasi tentu saja yang namanya sebuah bisnis itu pastilah mengalami suatu persaingan ya baik yang sama-sama bersaing untuk satu tujuan ataupun yang bersaing hanya untuk menjatuhkan itu kita pasti alami yang kami lakukan saat itu adalah bisnisnya Westport Chains kita kan mungkin boleh dibilang hampir sama seperti beberapa bandar jenis bandar mereka menerima sampah kemudian mereka melakukan penjualan Westport Chains menerima beberapa jenis sampah khusus yang datang ke Westport Chains masuk ke Westport Chains nah banyak sektor-sektor tersebut yang protes yang merasa termonopoli bahkan oleh Westport Chains karena kami bermain besar kami kami datang ke perusahaan besar yang punya pabrik sampah ya kami dapet sampah yang dalam jualan banyak dan juga dalam kualiti yang bagus yang mana menurut bandar-bandar itu kan resources untuk mereka kan seperti itu jadi kami kalau bahasa anak bodohnya selek mungkin ya di awal-awal itu nah ini adalah salah satu kejeniusan masalah juga menurut saya jadi sebagai seorang pebisnis kita harus punya sense of collaboration yang itu juga ada salah kolaborasi ini bahkan dijadikan sebagai salah satu value-nya Westport Chains Westport Chains punya 5 value sama satunya adalah kolaborasi jadi kami instead of kami perang harga dengan bandar-bandar tersebut kita lebih prefer untuk kerjasama oke kamu bisa nampung sampah apa sampah-sampah dari perusahaan yang kami tidak bisa nampung kami akan kirimkan ke kalian begitu juga dengan mereka gitu jadi kita bangun kolaborasi yang baik antara kami dengan sektor-sektor informal mungkin ormas-ormas tadi yang roughly alami adalah sektor-sektor informal mereka memaksa tamu untuk membeli apa ya raw material semungkinnya dari mereka atau menjual sesuatu ke mereka dengan harga yang murah menurut saya kolaborasi itu adalah hal yang penting jadi coba pikirkan kira-kira kolaborasi apa yang bisa roughly lakukan bersama sektor-sektor informal tersebut seperti itu mungkin terima kasih ada lagi perkenalkan saya Pio dari teknik industri ITHB ingin bertanya setahu saya di tengah pandemi ini toko online atau online shop sedang bertumbuh cukup banyak penggunaan plastik serta material lain pasti digunakan untuk kebutuhan packing barang apakah ada saran mengenai bagaimana cara untuk meminimalisir atau mungkin mengolah waste dari material bekas packing product terima kasih oke material bekas packing product ini mungkin saya generalisasi adalah kardus ya kardus atau mungkin plastik ya yang selama ini gak tau ya kalau saya sih mesen online yang dateng ke rumah saya sih kardus atau plastik packagingnya nah waste for change juga sudah menerima kok kardus-kardus bekas tersebut atau dalam dalam dunia sampah namanya cardboard bahasa Inggrisnya cardboard silahkan aja kirim ke waste for change untuk kardus-kardus tersebut pun saya selain aktif di waste for change saya juga aktif di bank sampah rumah saya rumah saya di Bekasi di kompleks saya juga ada bank sampah saya juga aktif untuk membangun bank sampah di kompleks saya dan setau saya bank sampah juga menerima sampah-sampah kardus dan sampah-sampah plastik yang berasal dari packaging tapi tentu saja kita perlu cermat di awal itu kan dalam satu propping ya dalam satu kemasan yang biasanya dia jadi satu nah itu pernah kita bisa terlebih dahulu tentunya yang kardus ya jangan sampai ada sisa-sisa solotip jangan sampai ada sisa plastik benar-benar pure kardus karena itu berbeda jenisnya ada kertas ada plastik eh sorry yang satu kertas yang satu plastik dan ini juga apa namanya sebagai motivasi untuk teman-teman tahukah kalian ketika kita melakukan pemilihan sampah di sumber kita membantu proses para pendorulang dalam melakukan daurulang sampah mereka para pendorulang itu sudah sangat sibuk sekali dengan sampah-sampah yang datang setiap harinya ke mereka belum lagi mereka sebelum melakukan daurulang mereka kan harus pilih dulu kan karena mereka punya spesifik machine yang hanya bisa mengolah sampah terpuluh artinya kalau masuk jenis sampah lain mesin tersebut akan rusak atau tidak akan jadi gitu jadi aksi kecil yang kita lakukan ternyata punya dampak positif loh untuk orang lain selain itu kalau kita ambillah juga kita gak nyumbang ke TPR jadi banyak sebetulnya cara-cara yang bisa dilakukan ya kayak yang dimulai dari kita sendiri medianya udah banyak banget salurannya udah banyak banget ya saat ini masih ada pertanyaan lain mungkin dari peserta webinar lainnya silahkan boleh nih teman-teman kita tunggu ya buat yang mungkin mau bertanya langsung juga kepada Kak Saka boleh nih langsung chat juga di kolom komentar atau kolom chat supaya nanti bisa dipersilakan untuk bertanya langsung ke Kak Saka terima kasih oke ada pertanyaan lain Kak Saka bagaimana tips dalam membuang sampah infeksius agar tidak membahayakan oke ya jadi sampah infeksius ini berbahaya karena memang dia berkomunik untuk menularkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya karena secara tidak secara langsung mereka bersentuhan dengan tubuh kita ya bagian apapun itu mulut, tangan kita atau lain sebagainya nah untuk melakukan bukan untuk untuk men-sterilisasikan sampah kita sebelum dibuang ada beberapa step yang harus dilakukan saya ambil contoh sampah masker sampah masker ketika kita hendak mau dibuang alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan cut off dulu jadi masker itu kita masker sekali pakai tapi kalau masker kain jangan dibuang dong gitu kan bisa dipakai lagi masker sekali pakai yang apa dia mungkin medis ya medis itu sekali pakai itu digunting digunting dulu dibelah jadi dua atau digunting terserah yang penting tujuannya adalah untuk tidak dipakai lagi setelah itu sampah si maskernya bagian yang menyentuh tubuh kita semprotkan dengan disinfektan jadi kalau kita makanya yang bagian dalam yang putihnya biasanya kalau masker medis itu kan ya semprotkan bagian putihnya tapi kalau kita orangnya mainstream makanya yang bagian luar ya semprotkan bagian luarnya pokoknya semprotkan bagian yang terkena langsung dengan tubuh kita setelah itu bungkuslah sampah masker ini yang sudah disemprotkan disinfektan tadi ke suatu media boleh kertas amplop ya biasanya yang paling mudah pakai amplop atau kertas dilipat dua boleh plastik juga kemudian kalau apa namanya sorry tujuan tadi dibungkus tadi supaya lebih safe aja sih sebetulnya karena walaupun setelah disemprot disinfektan tapi kan potensi untuk spreading the virus kan tetap ada nah selanjutnya kalau sudah selesai diwrap pakai either kertas atau plastik saya sih saranin untuk dikumpulin dulu ya jangan langsung dibuang tapi kalau kita sudah punya banyak baru dibuang nah setelah dikumpul banyak itu kumpulan sampah-sampah ini kemudian bungkuslah dengan kresek berwarna merah agar supaya si petugas kebersihan atau petugas persampahan aware bahwasannya oh ini sampah yang ada di kresek merah tersebut adalah sampah-sampah yang berbahaya atau infeksius boleh merah atau kuning kalau nggak salah karena itu sudah memang apa namanya signasinya atau aturannya seperti itu itu tujuannya untuk memberitahukan menginformasikan kepada para petugas persampahan untuk berhati-hati ibarat kalau kita kirim paket kita kasih label fragile orang kan akan lebih hati-hati dalam dalam lakukan pekerjaan gitu untuk limbah infeksius lebih lengkapnya cek Instagram guys for checks oke jadi warna merah atau warna kuning ya kak ya oke lagi nih kak pertanyaan jenis sampah rumah tanda apa yang paling membahayakan lingkungan jelas sih kalau ini organik organik paling berbahaya apa ya simple sebetulnya cuma sampah-sampah makanan sampah-sampah sisa buah-buahan sisa sayuran-sayuran tapi kalau kita tarik data dari Indonesia sendiri Indonesia sendiri itu komposisi sampah di Indonesia dari 100% komposisi sampah di Indonesia 60% itu eh berapa ya 50,6 60% 60% itu organik jadi 60% sampah yang kita hasilkan itu adalah sampah organik bisa sesama kanan atau bisa organik lainnya 14% plastik dan sisanya turunannya nah hal ini menjadikan sampah organik adalah jadi salah satu komoditas utama sampah yang ada di Indonesia dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi sampah organik ini kalau masuk ke TPA dia beda cerita kalau beda cerita ketika dia kita buang di tempat yang lebih aman ya selain TPA nah untuk itu penting sekali kita memiliki knowledge kita memiliki ability untuk mengolah sampah organik kita masing-masing minimal di rumah kita dulu deh saya di rumah melakukan composting skala rumahan jadi sampah-sampah organik yang kami produce setiap harinya yang kami produksi setiap harinya itu tidak goes to landfill tapi kita jadikan komposter kalau mau lebih simple bisa pakai biopori biopori juga kalau punya ini ya lahan terbuka hijau boleh menggunakan biopori untuk menampung sampah organik oke apakah masih ada pertanyaan lagi ya boleh teman-teman kalau yang masih mau nanya masih ada waktu jadi jangan sampai nyesel kalau misalnya ada webinar ini masih ada pertanyaan tapi gak keburu pertanyain boleh ditanyain sekarang teman-teman dan kebetulan ini adalah webinar terakhir kita teman-teman dalam rangkaian acara manifesto jadi mungkin ini adalah kesempatan yang tepat buat teman-teman semua untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini mungkin yang masih penasaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan webinar ini teman-teman sambil menunggu pertanyaan Kak Saka apakah ada semacam video tentang Waste for Change organisasi Waste for Change yang mau ditunjukkan kepada peserta webinar atau activity lainnya misalnya sebenarnya tadi videonya tentang TPA tadi saya ingin tunjukin tapi sudah tadi disampaikan kami punya company profile di Youtube tapi itu udah tahun lama banget kita kita sudah punya yang baru tapi seingat saya belum publish di Youtube mungkin untuk saat ini belum ada yang bisa saya sampaikan jadi nanti sebetulnya bisa diakses juga di Youtube bisa cek aja Youtubenya Waste for Change oke Kak Saka kalau di Indonesia sendiri jadi pengalamannya Kak Saka secara personal sampah apa yang selain tadi mungkin ya sampah organik yang sudah jauh tapi ada gak sih sampah-sampah tertentu yang cukup susah untuk di kelola oke ada banyak tentunya sampah yang sulit dikelola mungkin yang paling apa yang paling erat dengan masyarakat adalah sampah electronic waste atau e-waste sampah-sampah yang memiliki komponen-komponen elektronik itu sulit dikelola dan apa namanya memang saat ini belum memiliki persentase yang banyak di timbulan tapi sulit sekali untuk mengolah sampah elektronik ini selain itu juga berbahaya juga kalau sampah elektronik ini tidak diolah dengan baik ada jenis sampah B3 kan sebetulnya yang lebih berbahaya tapi B3 itu cenderung sudah ada pengelolanya sudah ada lembaga khusus yang berkewajiban untuk mengolah sampah B3 bahkan ada aturan tersendiri untuk mengolah sampah B3 agar supaya perusahaan itu benar-benar tanggung jawab karena mainannya nyawa kalau sampah B3 itu jadi dia lebih apa ya lebih terkontrol teknisnya dengan baik nah untuk sampah elektronik ini ya belum ada concern khusus sih dari pihak manapun mungkin yang mewajibkan mengolah sampah elektronik dengan baik mungkin beberapa di antara kita yang masih awam akan membuang sampah elektronik di tempat sampah umum padahal itu apa ya sangat berbahaya karena nantinya bisa jadi air lini dan segala macam yang mengundang sorry mengundang lagi mengandung zat-zat kimia berbahaya ya sampah elektronik sama-sampah residu sih yang saya bilang tadi ada pokok bayi ada ada puntung rokok terus ada pembalut itu juga berbahaya karena residu jatuhnya dan cenderung apa ya berkaitan dengan kotoran ya pembalut apa namanya pokok bayi seperti itu dan kalau dilihat dari angka nih kesadaran orang Indonesia berkaitan dengan pengelolaan sampah ini naiknya signifikan enggak Pak oke terakhir saya belum 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 cari lagi literatur yang terbaru terkait kesadaran orang Indonesia dalam muka masyarakat tapi saya punya data dari tahun 2018 saya izin kasih lihat ya sebentar boleh jadi ini dilakukan pengetah ini dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2014 dan juga 2015 yang pertama mereka melihat sistem atau cara membuang sampah orang Indonesia itu seperti apa sih nah ini saya kasih lihat bentar nah yang pertama adalah bagaimana ya yang pertama bagaimana orang Indonesia membuang sampah kita lihat di data 81% ketika kita mau buang sampah orang Indonesia itu akan tidak memilah ways not segregated kemudian ada 9% yang melakukan pemilahan sudah terpilah dan 10% sisanya itu sudah terpilah dan juga terdaur ulang gitu jadi 81% itu sampai-sampah yang tidak bisa diselamatkan masuk ke TPA 19% nya sudah terpilah tapi 9% ini kadang terpilah sudah terpilah tapi kadang tercampur lagi nah 10% lah yang benar-benar terpilah dan terbual ulang dengan baik kemudian kalau saya lihat di sebelah kanan 72% penduduk Indonesia itu memiliki angka ketidakpedulian terhadap sampah itu sebesar 72% bukan berarti dari total 100% penduduk Indonesia 72% nya tidak peduli tentang sampah yang benar adalah satu orang Indonesia saat itu kita lakukan tes BPS ya BPS maupun tes Index of Environmental Indifference Behavior jadi mereka pengen lihat bagaimana sih kesadaran orang-orang terhadap lingkungan itu ada banyak apa namanya bidangnya ada energy ada clean water ada private transportation dan untuk di bagian bidang waste management atau di bidang pengolahan sampah ternyata orang Indonesia itu memiliki angka dari 0 sampai 1 memiliki angka 0,72 bahwasannya mereka tidak peduli terhadap waste management itu sih data terakhir yang saya punya Bu Angelina iya oke barusan sudah ada lagi pertanyaan yang masuk yaitu Kak Saka kalau boleh tahu bagaimana proses sampah dari Unilever atau body shop hingga bisa jadi barang yang dapat dipakai kembali oke sebentar ya saya punya gambarnya oke ini deh saya gak punya saya kira ada apa namanya gambaran ininya tentang alurnya tuman gak ada tapi saya tampilin yang serupa aja ya yang hampir serupa iya boleh nah jadi dari perusahaan-perusahaan baik retail ataupun yang sifatnya gedung bedung komersial gitu kami melakukan inovasi pengolahnya kemudian diangkut ke TPS biasanya TPS ini adalah tempat penemuan sementara diangkut dengan truk yang sama yang tersampur kemudian dibawa ke TPA karena semua semuanya tersampur nah kalau di wastewater change dari sumber itu kita pilih jadi 4 jenis biasanya yang kedua adalah unorganic paper yang ketiga adalah unorganic non-paper ada plastik kaca logang yang keempat adalah residu nah dari keempat sampah ini kita angkut masing-masing kalau yang organiknya kita jadikan komposter yang unorganic paper dan non-papernya kita olah di fasilitas kami dan untuk yang residunya saat ini karena memang belum ada teknologi ataupun bukan belum ada teknologi yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk beberapa jenis sampah makanya kita terpaksa tetap buang ke TPA jadi dari kantor Unilever atau dari kantor body shop itu kita sediakan tempat sampah terpilah di kantor mereka supaya memudahkan mereka untuk memilah kemudian kita angkut menggunakan transportasi yang juga sudah kompar temannya terpilah kemudian kita angkut ke fasilitas kami di fasilitas kami dipilah lagi lebih detail dari 4 jadi 14 kemudian setelah dipilah lebih detail masing-masing resources yang sudah dipilah dikirim ke mitra-mitra penduduk ular kami kemudian setelah itu tentu saja setiap akhir bulan kita belikan report apa aja nih sampah-sampah yang kami koleksi pada bulan ini dan berapa jumlahnya seperti itu oke masih ada nih ya pak pertanyaannya dari Befin dari Unpar apakah Wispore Change melakukan pengelolaan terhadap sampah terkait alat transportasi seperti mobil atau motor yang sudah tidak terpakai dan mungkin kita sambungkan dengan pertanyaan selanjutnya ya kak itu berkaitan dengan kalau tadi yang pertama adalah alat transportasi mobil motor dan yang selanjutnya adalah sampah laut apakah kedepannya ada rencana untuk recycle oke yang untuk mobil yang pertama kendaraan ya atau transportasi limbah-limbah yang sifatnya seperti itu kami belum bisa menerima karena itu bisa jadi dia B3 bisa jadi dia limbah-limbah khusus yang mana Wispore Change kalau untuk B3 kami belum punya sertifikatnya dan kami juga tidak mau kalau mungkin kita tidak punya sertifikat memeranikan diri untuk mengolah karena akhirnya akan tidak baik yang pertama itu untuk yang kendaraan kemudian untuk sampah laut sebenarnya kalau sampah laut ini basically sama sih dengan sampah-sampah yang kita temukan di darat bedanya hanya tempatnya aja kan kalau di darat dia sampahnya di TPA biasanya kalau di laut ya di laut kita jadi untuk sampah laut ini ada juga beberapa lembaga yang memang khusus untuk menangani sampah-sampah di laut saya sebut nama saja Diapers Clean Actions mungkin pernah bercengkrama dengan teman-teman dengan teman-teman dikumpar ya Diapers Clean Actions ini adalah suatu komunitas yang fokus mengolah sampah di laut bukan berarti Wispore Change juga tidak pernah mengolah sampah di laut kami pernah melakukan beberapa riset untuk sampah-sampah yang terkontribut ke laut itu kenapa kami lakukan riset pada saat itu tahun berapa ya 2015 juga kalau nggak salah di sungai-sungai Jakarta jadi kami mengetahui berapa sih sampah yang akhirnya bocor ke laut dari darat kalau spesifik mengolah sampah dari laut belum sebetulnya kami punya wacana untuk melakukan pengolahan sampah di sungai di Bekasi namanya adalah River Waste Management ini kalau nggak salah kami sudah ada di kantor kami sekarang ini sudah ada beberapa unit kapal untuk melakukan cleaning up the waste at the river tapi kalau berhubung adanya pandemi ini sehingga beberapa pekerjaan tertunda gitu jadi kita menuju ke sana karena ya apa namanya ocean littering ini atau sampah-sampah yang ada di laut ini saat ini benar-benar jadi konsep utama ya bahkan di pandemi ini saja tapi secara global juga oke jadi memang sebetulnya sudah ada kapal-kapalnya juga gitu ya karena itu basically cuma perbedaan tempat saja gitu betul oke menarik sekali masih ada pertanyaan silahkan pertanyaannya menarik-menarik ya kak saka menunjukkan bahwa ternyata generasi muda itu juga sudah mulai memiliki kesadaran tentang pengelolaan sampah dan mereka tertarik untuk mempelajari lebih-lebih banyak tentang waste management tadi kak saka mungkin sambil nunggu juga teman yang bertanya boleh cerita bagaimana tadi kak saka cerita bahwa aktif juga di bank sampah atau mendirikan bank sampah di lingkungannya itu gimana tuh kak ceritanya sampai akhirnya bisa menjadi aktif di bank sampah di lingkungan rumah tadi oke sebenarnya ini belum lah masih saya aktif di bank sampah itu saya lulus kuliah 2017 saya ikat di West Fortune dari tahun 2018 kemudian 2019 akhir ya bulan-bulan eh pertengahan saya pindah rumah ke Bekasi ceritanya dari Bogor saya pindah rumah ke Bekasi kemudian nothing special terhadap perpindahan saya itu gak ada sesuatu yang spesial cuman ketika saya diamanahkan di West Fortune sebagai Waste Management Trainer dan juga Supervisor dari Training and Development Division saya merasa memiliki punya tanggung jawab kalau dulu adik-adik pernah nonton Spider-Man film Spider-Man itu tahun berapa ya Bu Angel ya sekitar tahun 2000an mungkin ya ada satu ada satu pepatah dari Uncle Ben atau pamannya si si apa namanya si Spider-Man ini dia bilang dengan adanya kemampuan yang besar dengan adanya kekuatan yang besar maka datanglah suatu tanggung jawab yang besar juga nah setelah dua tahun saya kerja di West Fortune saya di tahun 2019 akhir itu saya dua tahun kan saya memiliki rasa tanggung jawab yang sama dengan apa namanya ya dengan yang saya lakukan di kantor kenapa gak saya salurkan kemampuan saya ini atau privilege saya ini dalam mengatari ilmu lingkungan terhadap warga saya di di apa namanya di komplek di Bekasi dan cukup dapat sambutan yang sangat baik juga dari warga-warga karena mereka melihat ada anak muda yang biasanya jarang banget terlihat di komplek yang mau ikut bersama ibu-ibu bang sama kan biasanya ibu-ibu ya yang mau ikut bareng sama ibu-ibu nilai sampah terus kemudian mengambil sampah mereka merasa senang sekali mendapatkan semangat dari anak-anak muda ini dan ya dengan adanya sambutan yang baik dan juga saya juga punya tadi tanggung jawab ibarat ini CSR saya lah CSR saya di hadap komplek saya karena saya punya kemampuan lebih di ilmu lingkungan ya kami akhirnya melakukan beberapa kegiatan kegiatan bareng edukasi bareng yang kemudian saya bantu saya bantu consulting saya bantu educated juga dan ya menurut saya itu penting ya ketika kita punya suatu ilmu lebih baik kita lakukan apa namanya kita sebarkan ilmu-ilmu kita ke orang yang membutuhkan ya ya jadi sekarang kontribusinya gak cuman ikut di ngeronda ya pak ya sistem di ngeronda gitu ya kalau ngeronda malah saya enggak jadi yaudahlah kontribusi saya di bidang sampahnya aja yang ngeronda biarlah bapak-bapak yang lebih punya bapak yang lainnya oke Kak Saka mungkin ini pertanyaan yang paling akhir dari saya saya penasaran banget tentang kondisi di Indonesia dari data yang mungkin dimiliki oleh Waste for Change kota mana nih Kak yang ada di Indonesia yang sampahnya paling banyak ataupun boleh boleh pilih ekstrim baik boleh pilih atau mungkin ekstrim yang masih harus diedukasi yang manapun boleh tapi cerita mungkin secara overall aja tentang kondisi atau perbedaan dari beberapa kota yang ada di Indonesia baik kita bicara timbulan berarti ya atau bicara pengolahan secara keseluruhan mungkin kita boleh boleh kalau secara timbulan saya gak tahu spesifiknya spesifik nambarnya saya gak tahu tapi menurut saya Jakarta adalah salah satu penyumbang sampah terbesar juga di Indonesia karena sampah yang masuk ke DKI Jakarta itu sekitar 7.000 ton saya kan tinggal gak menetap ya artinya saya dari dulu nomaden ada beberapa kota yang saya tahu jumlah sampahnya kayak saya pernah kuliah di Malang saya tahu jumlah potensi sampah di Malang itu cuma sekitar 900-an 900 tonan di Jakarta 7.000 ton saya juga pernah tinggal di Bogor di Bekasi saat ini di Bekasi cuma 3.000an di Jakarta 7.000 ton so itu differential number sangat tinggi sehingga saya asumsikan Jakarta sebagai ultra-metropolitan adalah penyumbang sampah terbanyak karena it makes sense Jakarta tingkat konsumtifnya tinggi tingkat produktifnya juga tinggi seperti itu secara apa namanya secara timbulan Jakarta kalau secara pengelolaan sebenarnya kalau kita bicara ini ya pengelolaan yang mungkin masih belum sempurna itu banyak tersebar di daerah-daerah tapi ada tapi-nya pengelolaan sampah ini kata Pak Nobrizal Pak Nobrizal itu beliau adalah dirjen pengelolaan sampah di KLHK pengelolaan sampah ini banyak dimensinya ada suatu daerah yang pengelolaan sampahnya bahkan TPA-nya aja belum ada jadi mereka literally mereka nampung sampah itu di masing-masing kelurahan atau masing-masing kecamatan bahkan itu belum ada tapi daerah-daerah ini juga tingkat produktivitasnya tingkat konsumtifnya rendah sehingga sampahnya boleh dibilang tidak terlalu menjadi masalah bayangkan kalau Jakarta yang seperti itu dengan angka 7000 ton teman-teman sekalian dengan angka 7000 ton Jakarta itu mampu membangun satu candi buru-budur dalam waktu hanya dua hari bukan candi yang terbangun dari batu ataupun alat bertonga ini ya tapi dari sampah gitu so ya kalau kita bicara pengolahan sampah banyak sekali dimensinya ada yang pengolahan sampahnya teknologinya belum bagus tapi emang disana gak ada sampah juga so it's no problem mungkin saya ambil contoh di Balikpapan ya di Balikpapan itu adalah salah satu kota yang menurut saya pengolahan sampahnya baik dalam artian mereka punya sanitari landfill landfillnya sudah baik di level sanitari kemudian pemerintah ada juga masyarakatnya sama-sama berbondong-bondong untuk melakukan perubahan pemerintah menyiapkan apa namanya tempat-tempat sampah atau media-media sampah yang terpilah masyarakatnya juga secara cermat membuang sampah dengan baik karena ada loh kasus sebenarnya tempat sampahnya sudah ada tapi karena mungkin kitanya yang masih belum ada kemauan belum ada apa namanya kesadaran untuk membuang sampah secara teratur ya itu jadi useless menjadi infrastruktur yang boleh dikatakan mamperang tidak berjalan dengan baik so ya ketika kita bicara sampah kita bicara masalah masalah yang sangat mengandalkan banyak stakeholder ya jadi semua pihak semua elemen harus bekerja sama untuk bisa terkiptanya keolah sampah yang baik dan juga bertanggung jawab bertanggung jawab semua orang ya kak berarti ya ya kak saya kak pertanyaan terakhir untuk hari ini dari peserta webinar apakah ada kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri seperti magang atau kesempatan lainnya be ways for change oh tentu ada banyak jadi kami membuka WIP atau ways for change intern program dimana kami menyasar ke mahasiswa-mahasiswa yang post graduate ataupun under graduate final year final year untuk bisa berkontribusi di apa namanya kantor kami ways for change dan jangan khawatir kita gak cuman merekrut orang-orang yang punya wawasan lingkungan orang-orang yang punya privilege untuk bisa dapat ilmu seperti saya teknik pengumuman kita juga merekrut untuk major-major yang lainnya tentunya di division sendiri saya malah merekrut orangnya ilmu komunikasi karena scientist aja gak cukup kita gak bisa mengandalkan ways for change ini dengan para scientist teknik orang-orang kita juga butuh orang-orang yang mampu mendeliver isu sampah ini menjadi isu yang menarik untuk dikemas dan juga menarik untuk ditonton oleh banyak orang seperti itu itu satu ways for change intern program dan kalau mau belajar insyaallah ways for change di tahun ini kami punya program webinar rutin nantinya nantikan saja di instagram kami punya webinar rutin yang bisa teman-teman ikuti kami juga berencana untuk bikin edukasi dari platform-platform lain yang ada IG live ada spotify ada podcast segala macam yang mana tujuan kami adalah agar supaya edukasi ways for change bisa merata ke seluruh penduduk di Indonesia karena kami sadar tidak semua orang memiliki privilege untuk mendapatkan edukasi terhadap pengolahan sampah yang bertanggung jawab that's why itu adalah tugas kami untuk melakukan edukasi tersebut oke dan informasi tentang program magangnya itu bisa didapat di website-nya ya Kak Saka ada silahkan di cek ada oke terima kasih Kak Saka dan tidak terasa waktu webinar hari ini kita sudah selesai dan saya simpulkan bahwa dari penjelasan Kak Saka tadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa secara berkontribusi secara aktif berkontribusi untuk menjaga bumi ini dari diri kita sendiri karena tadi ceritanya udah banyak informasinya udah banyak apalagi tadi disampaikan bahwa akan ada webinar-webinar edukasi berikutnya saya mewakili program studi manajemen UNPAR mengucapkan terima kasih kepada Kak Saka secara khusus kepada Panitia Manifesto 2020 yang sudah menyelenggarakan webinar ini dan tentu saja kepada semua peserta webinar hari ini menurut saya kalian semua luar biasa punya banyak kepedulian awareness yang baik sekali di usia-usia kalian dan karena kita sudah berada di ujung acara dari webinar hari ini maka saya kembalikan ruang zoom ini kepada Fidel dan CR silahkan Fidel dan CR baik terima kasih untuk Ibu Angela dan terima kasih juga untuk Kak Saka yang tadi udah sharing-sharing pengalaman terus juga sharing-sharing banyak banget apa namanya hal-hal yang emang menarik banget yang emang hal-hal baru banget buat kita oke teman-teman sebelum kita mengakhiri acara hari ini gaaf dolong ya kalau kita ga foto-foto dulu oke sekarang aku mau ngajakin teman-teman semua yang mungkin masih off-camp boleh on-camp dulu teman-teman terus aku juga mau ngajak Ibu Angela dan juga Kak Saka untuk foto-foto bareng sama kita oke untuk teman-teman dari dokumentasi aku mau minta tolong buat foto-fotoin kita ya dimulai dari slide yang pertama dulu 1 2 3 slide selanjutnya 1 2 3 slide lainnya lagi 1 2 3 masih banyak masih banyak ya teman-teman sebentar 1 2 3 1 2 3 yang terakhir ya teman-teman 1 2 3 oke teman-teman makasih banyak ya atas waktunya makasih banget udah mau foto-foto sama kita juga nih oh ya nih teman-teman aku mau ingetin ke kalian buat kalian yang sekiranya membutuhkan sertifikat keikut sertaan dari webinar ini bisa langsung aja nih di scan barcode-nya atau di ketik si link-nya tapi ini khusus untuk kalian yang belum daftar melalui link google form yang sudah dibagikan oleh panitia ya teman-teman dan untuk sertifikatnya itu akan kami bagikan melalui website manifesto di www.manifesto.online selambat-lambatnya 7 hari setelah rangkaian acara manifesto selesai ya teman-teman jadi jangan lupa buat terus pantengin website kita di manifesto.online oke nih buat teman-teman juga yang mungkin punya feedback atau saran-saran nih buat panitia-panitia dari manifesto terkait tentang pelaksanaan webinar-webinar atau mungkin terkait sama hal-hal lain seperti performance performance atau shopnya juga boleh langsung aja nih kirimin feedback kalian ke instagram manifesto di atmanifesto oke aku juga mau kasih tau nih buat teman-teman semua jangan lupa karena nanti malam masih ada acara-acara lain seperti live talk dan juga penampilan live dari rasuk malo teman-teman dan untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di instagramnya kita di atmanifesto dan juga di website kita di manifesto.online teman-teman terus aku mau nanya-nanya dulu nih buat teman-teman disini terkait tentang kesan dan pesan setelah mengikuti acara webinar ini ya teman-teman aku mau nanya ke siapa nih siarin kalau boleh dibantu deh aku mau coba ya aku cari boleh deh aku mau denger dari Kak Dinarasafira apakah ada Kak Dinarasafira mungkin boleh di unmute dan ngobrol-ngobrol dulu nih bentar sama kita Halo iya ada Halo Kak thank you buat waktunya jadi gimana nih Kak kalau di hari ini merupakan rakaian webinar kita yang terakhir Kakak ada kesan-pesan apa gak sih Kak atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita juga Kak ya sebelumnya sorry banget ya gak bisa on cam gak apa-apa Kak buat kesan-pesan berguna banget ya soalnya kan topiknya juga yang dibahas terkait dengan kehidupan dekat sama kita di sehari-hari jadi dapat banyak insight dari West for Change-nya sama terima kasih buat teman-teman manifesto juga yang udah nyiapin acaranya webinar-nya keren banget berguna banget dan apa ya saran untuk ke depannya semoga lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya gitu aja terima kasih banyak Kak terima kasih banyak juga untuk partisipasinya dan udah nonton kita nih rangkaian acara kita dari tadi awal sampai akhir Kak semoga apa yang kita sampaikan di webinar kali ini bermanfaat buat Kakak ya oke nih Del mungkin kamu mau tanya lagi gak nih ke siapa ya kita pilih-pilih kali ya boleh banget coba aku mau nanya kesan-pesannya sama yang tadi nanya pertanyaan ke kita nih dari Kak Vilo Abel mungkin boleh nih sharing-sharing ke kita tentang kesan-pesan selama mengikuti acara webinar ini boleh di unmute dulu Kak Vilo Abel halo oke mungkin masih ada gangguan kali ya sharing kita masih mau nanya-nanya masih mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang lain juga nih oke aku mau nanya sama Kak Geja Heptania apakah ada Kak Geja iya ada nah gimana nih Kak setelah mengikuti webinar ini kesan-pesan yang Kakak dapatkan apa nih sebelumnya sorry dulu karena gak bisa on cam tapi overall sih kebetulan aku juga ikut beberapa webinar juga gak cuma ini doang dan dari beberapa webinar yang udah ikutin sampai yang terakhir ini menurut aku guna banget sih karena banyak pelajaran yang bisa diambil terutama kayak untuk mungkin secara garis besar untuk lingkungan hidup jadi gimana caranya kita bisa menempatkan diri sebagai kita manusia yang bisa mengelola lebih baik gitu jadi bagus banget sih dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik baik terima kasih atas sharing-sharingnya terima kasih juga atas waktunya ya Kak Geja oke untuk yang terakhir aku mau nanya satu peserta lagi nih aku mau nanya ke Kak Rafli Gunawan gimana nih Kak boleh sharing-sharing dulu nih sama kita tentang kesan-pesan selama mengikuti acara webinar ini thank you sebelumnya buat dari US4Change juga dari panitia menurut aku sih berguna banget ya apalagi tadi kan aku nanya soal berkaitan dengan usaha keluarga aku kan jadi ada insight juga jadi ke depannya siapa tahu aku juga bisa ngencanain kerjasama sama mereka gitu on mass-on mass gitu paling dari aku sih segitu thank you baik terima kasih Kak atas sharing-nya semoga bisa diimplementasikan ke depannya dan menjadi manfaat juga buat bisnisnya ya Kak thank you banget oke nih tadi udah denger dari peserta ada tiga peserta yang kita tanyain kesan-pesannya gak afdol nih kalau belum tanya kan arah sumbernya langsung kalau dari Kak Saka sendiri apakah ada kesan-pesan Kak hari ini atau mungkin pesannya untuk kita panitia ke depannya Kak oke ada sih ya tapi mungkin aku share screennya karena biar lebih visualisasi aja jangan lupa ya oke oke sebentar ya nah nah teman-teman karena mungkin yang hadir disini saat ini mayoritas mahasiswa ya mahasiswa dan juga mungkin sebayanya nah aku pengen mengutip aja dari kata-kata presiden kita yang pertama Insinyu Soekarno aku sering banget dan senang banget mengutip beliau karena beliau ini adalah apa namanya dulu dia bilang dibilang sebagai perwakilan dari bangsa-bangsa ternama bangsa Indonesia nah dia bilang beri aku sepuluh muda maka akan kebuncang dunia dan ini menurutku ini adalah suatu quotes yang sangat bagus banget karena kita sebagai anak muda kita punya power yang begitu luar biasa teman-teman kita punya power dan juga spirit dan juga patience yang luar biasa yang tadi saya ceritakan saya sangat diterima di buang sampah dan sangat dinantikan keberadaannya kita itu jadi saya pesan kepada seluruh anak muda yang hadir di webinar kali ini berkontribusilah kalian dimanapun passion kalian dimanapun wilayah kalian berada dan apapun status kalian berkontribusilah apapun itu kontribusi kecil apapun itu silahkan berkontribusilah selagi kalian masih muda karena seiring dengan bertambahnya umur semakin banyak juga hal-hal yang kita menghalangi kita dengan berkontribusi terhadap lingkungan dan akhir kata mungkin dari aku we as a young generation we have to start acting we have to stop asking but start to acting jadi kita harus berhenti untuk minta ke pemerintah apa yang bisa negara ini kasih ke kita tapi kita harus mulai acting kita harus mulai bertindak apa yang kita bisa berikan untuk negara kita tercinta ini terima kasih itu dari saya saya kembalikan dari MC terima kasih banyak Kak Saka untuk kesan-pesannya dan juga pesannya untuk kita semua baik yang ada di sini maupun buat pada umumnya ya Kak terima kasih banyak semoga kita semua bisa mengimplementasikan apa yang Kak Saka bilang tadi bahwa kita itu bisa membuat perubahan dari diri kita terlebih dahulu oke tadi udah denger dari Kak Saka sekarang mau denger juga dong dari Ibu Angela bagaimana nih Ibu apakah ada pesan-pesan hari ini dan bagaimana perasaan Ibu saat ini Ibu menarik ya saya juga sama seperti teman-teman peserta webinar lainnya saya belajar banyak hari ini dalam arti sesungguhnya secara personal saya belajar banyak dan tentu terima kasih buat Panitia yang sudah mengundang saya menjadi moderator terima kasih untuk menyelenggarakan webinar ini terima kasih untuk koordinasi yang begitu baik saya pikir luar biasa banget dan setuju banget sama yang tadi Kak Saka sampaikan bahwa sepinter-pinternya kita ketika kita tidak bisa mengkontribusikan sesuatu bagi orang lain minimal untuk lingkungan terdekatnya kita maka itulah menjadi sia-sia kemintaran yang kita miliki jadi bagikan ilmu sebanyak mungkin bagikan pengetahuan sebanyak mungkin dan beri manfaat pada lingkungan itu aja baik terima kasih Ibu Angela oke selain udah berterima kasih sama tadi peserta ya terus Kak Saka sama Ibu Angela sebagai moderator aku juga gak lupa ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak sponsor di PNFESO 2020 ini yaitu TeachCast with Oxford jadi teman-teman kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu ada pelatihan yang namanya TeachCast with Oxford jadi TeachCast ini adalah program pelatihan bahasa Inggris yang berbasis conversation teman-teman jadi sebelum ada di Indonesia sudah ada juga nih TeachCast itu di beberapa negara lainnya seperti di Korea Selatan Jepang China terus di Saudi Arabia Turki dan juga Brazil jadi pastinya udah bener-bener kredibel banget ya teman-teman TeachCast ini terus teman-teman gak kerasa banget nih perjumpaan kita udah berakhir sampai sini aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya dan juga ngikutin acara webinar ini dari awal sampai akhir terima kasih juga untuk Kak Saka yang udah sharing-sharing sama kita dan terima kasih juga untuk Ibu Angela yang sudah memoderatori acara webinar kali ini nah teman-teman jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada banyak performance menarik dari banyak banget pokoknya dari internal umpar dari external umpar dan lain-lain dan performance ini itu bekerjasama dengan berbagai all-shops seperti Kuma Bumbun Kitchen Lokovi Eteri Panakotan X Musat Spice & Rose Beauty Looks App Let Me Adore Her Lucky Cat Auctions Singurita ID dan juga Swoodies teman-teman jadi jangan kemana-mana dulu tetap pantengin aja di website manifesto di manifesto.online dan semoga kita semua bisa bertemu di kesempatan yang lain ya teman-teman oke terima kasih atas kelatihannya teman-teman segitu aja dari kita sampai jumpa see you selamat menikmati